Alhamdulillah Alhamdulillah Kita dipertemukan kembali Insya Allah dalam keadaan saya Di ruang Zoom yang insya Allah diberkahi ini Di hari Jumat malam Malam Sabtu Di ruang Baca El Hima Kami mengucapkan ahlan wa sahlan Kepada teman-teman yang sudah bergabung Di ruang Baca El Hima Oke, Alhamdulillah pada malam hari ini Kita akan lanjut Membincangkan buku, Masya Allah sekali ya Setelah ini keren banget nih Mungkin kalau malam Sabtu Orang-orang udah mulai Jalan karena besok libur Teman-teman disini mau meluangkan Waktunya untuk mendengarkan diskusi buku Besar El Hima Insya Allah semoga waktunya berkah dan juga Apa yang kita bicarakan ini akan bergembang Nah, seperti ruang Baca Sebelumnya, kalau teman-teman sudah Pernah bergabung Pastinya kita akan membincangkan buku dengan Pemateria kita Atau reviewer kita Yang Alhamdulillah pada malam ini Sudah bersama kita Halo Kak Ernie, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Kak Farah Alhamdulillah Jadi, buku yang malam ini akan kita bincangkan Itu menarik sekali teman-teman Terkait dengan nalar ayat-ayat semesta ya Kak ya Iya, iya Kak Ya, jadi mungkin style spiel dulu Background dari Kak Ernie Kak Ernie Kak Ernie menyelesaikan studi S1-nya di bidang Kimia Murni ya Kak? Iya, iya betul Kak Farah Kimia Murni di Universitas? Lombong Mangkurat Oh, di ULM ULM Banjir, Kalimantan Selatan Iya, Kalimantan Selatan Jadi Kak Ernie ini asli orang Kalimantan Selatan Eh, Kalimantan Selatan Oh, benar Kak Kalimantan Timur arti asli Kalimantan Timur Kalimantan Timur sekolahnya di Kalimantan Selatan Iya, aslinya ada di Kalimantan Timur Tapi sekolahnya di Kalimantan Selatan Jadi kalau mau tanya Proik IKN Silahkan 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 Saksi, gitu ya Orang asli Warlock Warlock Orang asli, ya Nah, Alhamdulillah Kak Ernie menyelesaikan yang satunya Di bidang Kimia Murni Jadi memang betul-betul orang sains Dan sekarang sedang melanjutkan Studi S2-nya Akhidat Filsafat Islam Di Universitas Dari Salam Gontar Iya, betul Kak Farah Dan kemarin ketika Mengikuti program kardisasi ulama Kata 17 Kak Ernie membahas Terkait dengan Apakah boleh di spilip sedikit Mungkin judul TA-nya? Judul TA-nya Temanya kemarin Tentang sains dan teknologi Teman-teman Kalau untuk judulnya Kritik Nidal Gusong Eh, kritik Ijaz Perspektif Nidal Gusong Terhadap integrasi Islam dan sains Masya Allah Ya, seputar sains Sama ada studi Quran-nya juga sedikit Kemarin Ya, jadi memang Kak Ernie ini sudah banyak Bersinggungan langsung Kepada sains Baik itu secara formal Maupun Filosofi Ya, gitu ya Kak Nah, malam hari ini Beliau juga memilih buku Yang juga berkaitan dengan bidangnya Dan pastinya seru sekali Karena Kita mungkin akan dapat perspektif Dari orang yang memang Terjun ke dunia sains langsung Bukan hanya pembaca Gitu ya Oke, tanpa berpanjang kalem Kita langsung saja Kepada Ya, Kak Ernie Periyati Yang akan presentasikan hasil bacaannya Bara Kak Ernie dipersilakan Sudah masuk, Kak Belum, Kak Masih tulisannya Berbagi layar Sudah 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 Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Teman-teman semuanya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kepada Kak Farah Masya Allah Sudah Mempersilahkan Ana Untuk menyampaikan review buku malam ini Ya Kak Farah Nah, juga kepada Teman-teman Yang sudah berhadir Meluangkan waktunya Untuk menyimak Review buku pada malam hari ini Ahlan-Ahlan teman-teman Salam kenal Ana Ernie Puryatinisi Asalnya dari daerah Bupaten Pasir, Kalimantan Timur Sekarang lagi Studi S2 Di Program Studi Akhidat Filsafat Islam Di Universitas Darussalam Gontor Baru Jadi mahasiswa baru Nah, iya Untuk Malam hari ini Teman-teman Insya Allah Sebenarnya sharing aja Hasil bacaan buku saya Yang berjudul Ayat-ayat semesta Nah, kita mungkin Kenalan dulu Sama buku-buku Ayat-ayat semesta ini Oke, teman-teman Kita Kenalan dulu nih Sama buku yang kita Mau diskusikan Malam ini Itu berjudul At-ayat semesta Buku ini ditulis Oleh seorang dokter Fisika teoritis Bernama Dokter Agus Purwanto Nah, ini buku ini Diterbitkan oleh PT Mijan Pustaka Bandung Sampai saat ini Itu sudah ada Lima cetakan Teman-teman Terakhir dicetak kemarin Bulan April Tahun 2013 Untuk jumlah halamannya Itu 438 halaman Sedang ya Ketebalannya Nah, dan ISBN-nya juga Sudah ada Buku ini ISBN-nya 978 979 433 496 6 Nah, buku ini Ditulis Seorang dokter Of science Nah, beliau Asli dari Putra Indonesia Bernama Agus Purwanto Beliau lahir di Jember Jawa Timur Tahun 1964 Nah, beliau ini Untuk background pendidikannya Di SD, SMP, SMA Di Jember Kemudian beliau Melanjutkan S1 Dan S2 Di jurusan fisika Institut Teknologi Bandung ITB Kemudian Melanjutkan S2-nya Dan S3-nya Di jurusan fisika Universitas Hiroshima, Jepang Nah, bidang minat beliau ini Adalah fisika Partikel Teoretik Dan penelitiannya Pernah dipublikasikan Di Modern Psikis Letter Progress of Theoretical Physics Physical Review Dan Nuclear Physics Nah, kemudian Penulis ini Juga pernah Mendirikan Dan menjadi Ketua Kelompok Diskusi Fisika Astronomi Teoretik Nah, jadi Selain Sebagai seorang Peneliti Beliau juga aktif Menulis Ini di Media Masa Dan sejak tahun 1989 Menjadi Staf pengajar Di jurusan fisika MIPA ITS Surabaya Sampai sekarang Buku-buku yang Pernah beliau Di antaranya Pengantar fisika Kuantum Metode Hikari Arab Gundul Siapa Tahu Apa yang dibahas Teman-teman Bumi dan Langit Bumi dan Langit Rekreasi Kebawah Kebawah Kemudian Bagian ketiga Ada Relativitas Dan Kosmologi Bagian keempat Ada Mekanika Kuantum Dan bagian kelima Adalah bagian Transcendensi Mungkin bisa Dilihat Untuk Subab-subab Becilnya Nah kita Masuk ke Pendahuluan Teman-teman Nah di Pendahuluan Buku ini Rasional Dan Sinting Nah ini Penulis Dokter Agus ini Bercerita Bahwa Latar belakang Beliau menulis Buku ini Berasal dari Ingatan Dan pengalaman Pribadi penulis Ketika Waktu masih Duduk Sekolah Dasar Jadi penulis ini Berasal dari Keluarga Yang Ini Yang mampu Orang tua beliau Tokoh terpandang Waktu itu Di Di Jember Dan beliau Ketika itu Pas Diduduk Sekolah Dasar Atau SMP Di Adat-istri Adat masyarakat itu Sangat kental ini Teman-teman Selamatan Mungkin Bahasa Jawanya Selamatannya Nah jadi Yang mana Selamatan ini Warga Satu keluarga besar itu Membuat makanan Yang sangat banyak Kemudian dibagikan Kepada keluarga Atau tetangga-tetangga dekat Tetangga yang dekat Maupun yang jauh Nah begitu juga Tetangga yang Semuanya membuat Semua rumah itu Membuat makanan gitu Nah jadi dari Peristiwa selamatan ini Penulis Melihat Dari kejadian selamatan ini Banyak makanan yang terbuang Seperti itu Banyak makanan yang Mubajir Nah jadi Di sini Penulis berpikir rasional Ketika itu Loh Ini selamatan Bagus sebenarnya Tapi ada Sisi yang Sisi yang Kurang baik Di situ Karena banyak Makanan yang terbuang Waktu itu Nah ini Islam Beliau yakini Agama yang benar Tapi Tidak mungkin Mengajarkan Sesuatu yang Seperti Membuang-buang Makanan Seperti itu Nah Nah kemudian Pas waktu SMP Juga Penulis ini Juga Sambil nyantri Teman-teman Sambil nyantri Nah jadi Pas sekolah di SMP Beliau sambil nyantri Ketika itu Diajari oleh seorang Kiai Nah Kiainya ini Mengajarkan Tentang Tentang Ini ya Mengajarkan tentang Keutamaan puasa Senin Kamis Nah dimana Kiainya ini ada bilang Puasa Senin Kamis ini Bisa mengibatkan Sinting Kalau misalkan Tahan Nah mungkin Penyampaiannya Disitu kurang pas Oleh seorang Kiai Nah disini Penulis Berpikir Berpikir Rasional Dan kritis juga Tidak mungkin Warisan Yang Nabi ajarkan Yaitu puasa Senin Kamis Ini dapat membahayakan Dan dapat menyebabkan Orang Sinting Nah begitulah Pikir Pak Pak Agus Waktu itu Ketika Masuduk DSDS Sama SMP Nah kemudian Adab kebangkitan Nah kampanye Kebangkitan Islam ini Sangat merosap Di dalam diri penulis Yang telah menyumbangkan Dan menyimpikan Islam Yang maju dan modern Dengan rumus terkenalnya Sama dengan MC Kuadrat Kemudian ada Max Planck Max Planck Dari Jerman Temannya Albert juga Nah itu sangat terkenal Di abad-abad 15 kemarin Yang mana itu Membuat Pak Agus ini Dan teman-temannya Di SMA Sampai Gencar gitu Belajar bahasa Jerman Nah kemudian Karena beliau ini nyantri Karena beliau ini nyantri Selain belajar ilmu umum Nah juga beliau Belajar tentang Kitab ini Ilmu kitab suci Hadis Dan kitab-kitab turut Seperti itu Jadi mengharuskan juga beliau Mengharuskan Pak Agus ini Juga belajar Ilmu bahasa Arab Nahwub Balagoh Dan sebagainya Nah jadi Kemudian setelah lulus SMA Beliau melanjutkan S1-nya Dan S2 di ITB Nah di ITB ini pun juga Beliau sangat aktif Di aktivitas keagamaan Seperti di Yang aktivis Keagamaan di Mahjid Salman Yang diplopori oleh Bang Ibad Yang namanya Dr. Ima Dudir Abdurrahim Nah beliau Salah satu ketua Di Mahjid Salman tersebut Nah kemudian Tradisi Ilmiah Nah beliau Ketika menjadi Mahasiswa di Menjadi mahasiswa di ITB ini Menjadi mahasiswa gitu ya Ada fenomena menarik gitu Yang beliau tangkap Yang mana Terjadi perbedaan yang Terjadi perbedaan yang Mencolok antara Mahasiswa muslim Sama mahasiswa non muslim Nah gitu Diceritakan di buku ini Yang mana ketika itu Mahasiswa muslim secara umum Kalah dari mahasiswa non muslim Nah kalau ketika awal semester Mahasiswa muslim itu Cenderung Masih Masih belum siap Mengikuti pelajaran Masih bertanya-tanya Kita belajar apa hari ini Buku yang kita pakai Sedangkan mahasiswa non muslim Sudah bertanya gitu Sudah tahu Bapak apa yang dipelajari Sudah bahkan bisa Menanyakan Terkait Materi pembelajaran Saat itu Nah gitu Jadi lebih Saat itu Saat itu Mahasiswa non muslim Lebih kritis Dalam Perkuliahan Nah kemudian Waktu beliau ini juga DITB Sangat Ini Fenomena ini juga Banyak mahasiswa itu Yang hanya terfokus Pada masalah-masalah Sosial saja Atau masalah politik Hukum ekonomi Nah gitu Tetapi tidak Fokus terhadap Pengembangan ilmu itu sendiri Nah kemudian Pendahuluannya itu Terkait dengan paradigma fikir Teman-teman Nah jadi Di buku ini juga Penulis menyinggung Tentang Kejayaan Islam Di bidang ilmu pengetahuan Yaitu terutama Di sekitar abad 8 Sampai dengan 15 Pada masa dinasti Abad Siap Kita umat muslim Sangat Jaya gitu Di bidang Sains, teknologi Dan filsafat Nah tetapi Sayangnya Setelah abad 15 itu Wacana kebangkitan itu Meredup Melemah gitu Karena tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan Realitas waktu itu Jadi masyarakat Banyak Masyarakat banyak acuh Karena Realitanya Realitanya Tidak Tidak seperti abad 15 Banyak masyarakat itu Yang terbelakang Bodoh dan miskin Seperti itu Setelah abad 15 Nah kemudian Dr. Agus juga aktif Melakukan diskusi Dan seminar Salah satunya Diskusi di Universitas Gember Tahun 2003 Ini dengan tema Paradigma Fiki Penyebab Keterpurukan Indonesia Dan juga Ada seminar Internasional Di Yogyakarta Dengan tema Agama dan Sains di dunia Pasca kolonial Waktu itu Nah untuk Singkatnya di seminar tersebut Dr. Agus Membenarkan Ini teman-teman Pernyataan Yang menggugat Dari seorang Sheikh Bernama Sheikh Jauhari Tan Tawi Yang mana Beliau ini adalah Seorang guru besar Dari Universitas Cairo Di dalam tafsirnya Al-Jawahir Mungkin teman-teman Sudah mendengar Nah jadi Sheikh Tan Tawi ini Menulis bahwa Di dalam kitab suci Al-Quran itu Terdapat lebih dari 750 ayat Kauniya Nah ayat tentang Alam semesta Dan hanya Sekitar 150 ayat tentang Fiki Nah jadi 750 ayat Kauniya 150 ayat Fiki Tapi anehnya Para ulama itu Hanya fokus menulis Kitab Fiki Tetapi nyaris Tidak memperhatikan Serta menulis Kitab Alam Raya Berserta isinya Nah padahal kan Sangat jauh banyak ya Kitab-kitab Ayat-ayat Kauniya Dibandingkan Ayat Fiki Tetapi ulama Ulama dan para Umat muslim itu Banyak menghabiskan Waktu untuk membahas Persoalan Fiki saja Dan bahkan Sampai berseteru Kita sering Sering dengar Atau sering lihat Bahkan sampai Sampai yang berdebat Berdebat Bertengkar Karena persoalan Fiki Mereka lalai atas Fenomena terbitnya matahari Beredarnya bulan Dan Kelap-kelipnya bintang Mereka abaikan Gerak awan di langit Kilat yang menyambar Listrik yang membakar Malam yang gelap-gulita Dan mutiara yang gemerlap Mereka juga Tidak tertarik Pada aneka tumbuhan Di sekitarnya Binatang ternak Maupun binatang buas Yang bertebaran Di muka bumi Dan aneka Fenomena Alam semesta lainnya Nah disini Selain disibukkan Oleh urusan Fiki Saja Pengamalan Dan Pengalaman Keagaman kita ini Cenderung esoteris Teman-teman Esoteris itu Maksudnya Sekedar Ikutin budaya Sekedar Sekedar Apa ya Sekedar Beragama Aja lah gitu Sekedar Keyakinan Nah tetapi Mengabaikan Mengabaikan Unsur akal Nah padahal Secara empirik Akal sangat Powerful Al-Quran sendiri Itu tidak kurang Menjelaskan Sekitar 43 kali ya Menggunakan Kata akal Dalam bentuk verbal Seperti Apakah kau tak berpikir Kata Al-Quran Sepuluh ayat lainnya Menggunakan kata verbal pikir Seperti Agar engkau memikirkannya Nah jadi Al-Quran pun sendiri Menyuruh Manusia untuk Menggunakan akalnya Se-optimal mungkin Nah apa sih syarat Kebangkitan Sains itu sendiri Nah syaratnya Yang pertama Mau tidak mau ya Umat Islam itu harus Menguasai pengetahuan Baik teoritis Maupun praktis Tidak bisa Dipilih salah satu Harus dua-duanya Berarti kita harus Menguasai Secara konsep Teori Maupun prakteknya Nah kemudian Ayat-ayat Konya yang berjumlah 750 ayat Di dalam Al-Quran Ini agar mendapat Perhatian Dibicarakan Didiskusikan Dan ditindak Kelunjuti dengan penelitian Atas pandungannya Tidak sampai kita Lakukan penelitian saja Tapi ada hasil Dari penelitian kita tadi Hasilnya bisa produk Penemuan-penemuan Atau hasilnya Terobosan-terobosan Terobosan-terobosan Yang baru Dalam ilmu pengetahuan Nah Jadi memang Harus Kita harus Melirik Melirik Dan Mendalami dengan benar Ayat-ayat science ini Agar Apa ya Agar bisa seimbang Dengan fokusnya kita Dengan ad-ad piki Seperti itu Kemudian yang ketiga Perhatian negara-negara Islam terhadap Sains dan pengembangannya Masih sangat rendah Terjadinya migrasi Tenaga ahli Atau Brain-brain Nah Ini teman-teman Di globalisasi Dunia kita saat ini Itu Ada fenomena Yang namanya Brain-brain Ini teman-teman Itu Brain-brain Ini berartinya Migrasi tenaga ahli Dalam tiga Dekade terakhir Itu lebih dari 500 ribu ilmuwan Bayangkan 500 ribu ilmuwan Itu Dari negara-negara Dunia ketiga Berimigrasi ke Eropa Amerika Kanada Dan Australia Nah Dari jumlah tersebut Sebanyak 55% Berasal dari Asia Iran Pakistan Dan Turki Adalah tiga negara Islam Di kawasan Asia Yang paling banyak Kehilangan ilmuwan Akibat Brain-brain Ini Hal yang sama Dialami Mesir Al-Jazair Dan Maroko Yang memiliki Kawasan Afrika Demikian pula Suriah Lebanon Jordania Yang menjadi Representati Negara Arab Nah Nah teman-teman Kita itu di Dunia Muslim Punya ilmuwan Yang dapat Dapat Nobel Ada dua Yang dapat Nobel Di bidang Nobel Di bidang fisika Sama Nobel Di bidang Kinia Kalau yang Nobel fisika Ini namanya Doktor Abdul Salam Mungkin ada yang Sudah pernah dengar Kemudian yang Mendapat Nobel Di bidang kimia Itu ada Doktor Ahmad Zewail Nah tapi sayangnya Beliau ini Ternyata bermigrasi Beliau Brain-brain tadi Doktor Abdul Salam Yang aslinya orang Pakistan Bermigrasi ke Inggris Dan Doktor Ahmad Zewail Itu dari Asli dari Mesir Dan bermigrasi Ke Amerika Sekarang Nah sayang sekali ya Ilmuwan Muslim kita Tidak tumbuh Dan berkembang Di negaranya sendiri Tetapi malah Di negara barat Nah gitu Buku khusus Nah disini Penulis menuliskan Judul Menuliskan judul ini Buku khusus Ini Yang mana Karena 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 Penulis Menangkap Adanya Sinyal Kelalaian Dan pengabayan Pada sains Di dunia Islam Terjadi Secara luas Dan meliputi Semua lapisan Umat termasuk Juga paralitnya Jadi Semua kalangan ini Benar-benar Mengalami Kelalaian Pada bidang sains ini Katanya Doktor Agus Fenomena ini Terus berlangsung Fenomena ini Terus berlangsung Sampai saat ini Nah gitu Islam Penulis sepakat Dengan Syekh Tantowi Tadi ya Umat Islam itu Hanya masih berkutat-kutat Dan menghabiskan Waktu tenaga Pikirannya Hanya untuk Pertara Fiki Nah gitu Bukan tidak boleh Tapi harus diseimbangkan Maksudnya Penulis Tidak hanya fokus ke Fiki Tapi juga sains juga Meski ayat hukum Hanya berjumlah Seperlima dari ayat kaunia Tetapi telah menyedot Hampir semua energi Dan umat Islam Sedangkan ayat-ayat kaunia Meskipun jumlahnya Sangat banyak Tetapi terabaikan Sains sebagai Perujutan normatif Dari ayat-ayat kaunia Seolah-olah tidak terikat Dan tidak mengantar Orang Islam itu Masuk surga atau neraka Sehingga tidak pernah Dibahas baik Di wilayah keilmuan Maupun pengajian Mungkin Pengalaman kita aja Teman-teman Mungkin kalau di Kultum Di Tauji Di Cerama-cerama Mungkin Mungkin ada Tapi sangat jarang Sangat jarang yang membahas Ayat-ayat kaunia ini Pasti lebih sering Ke syariah Ke fikir Nah itu Kemudian Menumbuhkan Kesadaran Bahwa Bahwa Allah Melalui Al-Quran Telah mengingatkan Batak-aluliannya Memahami Fenomena Alamkis Dan membangun Sains Penulis Memilih Ayat-ayat Mana yang merupakan Ad kaunia Dan menuntun Pada konstruksi Ilmu kealaman Dan mana yang bukan Tidak semua ayat Yang memuat kata Elemen alam Membawa pada Bangunan ilmu Ilmu Kealaman Nah disini Jadi terobosan yang dilakukan oleh Dokter Agus Purwanto ini adalah Dengan Melakukan Pengklasifikasian tadi ya Berdasarkan subjek Surah Dan ayat Dan katanya Dokter Agus juga Belum tentu Ayat yang mengandung Elemen alam itu Akan membangun Ilmu kealaman Seperti apa Misalkan contohnya Nah disini Ada ayat yang pertama Kepunyaannya Apa yang di langit Dan apa yang di bumi Dan dia yang maha tinggi Lagi maha besar Kemudian ayat yang kedua Dan diantara Tanda-tandanya Ialah berdirinya Langit dan bumi Dengan irabahnya Kemudian dia memanggilmu Sekali panggil dari bumi Ketika itu kamu keluar Nah disini Walaupun sama-sama Menggunakan kata-kata Langit dan bumi Tetapi berbeda Yang ayat pertama ini Lebih cenderung Menjelaskan tentang Kekuasaan Allah Tentang kehendak Allah Tauhidi Allah Nah tentang Tauhid dan syariah Yang pertama Sedangkan yang kedua Ini bisa dibangun Dari basis Ilmu Ilmu pengetahuan Nah disini Bisa diteliti lebih lanjut Oleh para peneliti Tentang bagaimana sih Berdirinya langit dan bumi Nah bagaimana mekanisme Berdirinya langit dan bumi Nah itu bisa ditelaah Dari ayat ini Kemudian Yang ayat ketiga Nah di dalam surga itu Mereka diberi minum Segelas minuman Bercampur jahe Nah mungkin Kalau kita analis Ini ayatnya Apa disini Yang menarik Nah disini penulis bilang Yang menarik disini Bukan tentang penggambaran surganya Tetapi kenapa Al-Quran Memilih jahe Memilih kata jahe disini Kenapa tidak Kenapa tidak memilih Jenis pon-pon yang lain Bukan kunyit Temulawak Lengkuas Dan lain sebagainya Kenapa jahe Nah berarti jahe Sangat spesial disini Dan jahe bisa diteliti Lebih lanjut oleh Para Para ilmuwan Seperti itu Sehingga bisa terpilih Menjadi Campuran minuman Yang spesial di surga Nah disini Saya menjelaskan Tentang Klasifikasian tadi Nah jadi Ayat-ayat kaunnya Dalam Al-Quran itu Diklasifikasikan Menjadi Klasifikasi subjek Nah disini Ada Total 33 subjek Di dalam Al-Quran Teman-teman Nah disini Saya yang tampilkan Ada tiga subjek aja Ada air Alam Anggur Sebenarnya Semuanya Yang ada di Al-Quran Bisa matahari Gunung dan lain Disini Yang misalkan Air Penulisannya di buku Juga sama Seperti yang di slide Air Mata air Dari batu terbelah Ini terdapat Di surah Lebakara Ayat 74 Kemudian surah Ketujuan Ayat 160 Begitu dituliskannya Kemudian ada Kata-kata alam Alam ini Berarti Ada dituliskan Di Surah Surah yang ke 30 Ayat 30 Yang berbunyi Fitrah tidak berubah Kemudian alam Teduh tidak sama dengan panas Hukum sunatullah Tidak berubah Kemudian anggur Nah anggur Ini ada disebutkan di Al-Quran Ada di surah apa aja Disini terangkum Di surah ke 6 16 18 Dan seterusnya Ada lumayan banyak anggur Nah kemudian anggur Sebagai minuman Di sepil Al-Quran Di surah ke 16 Ayat 67 Nah disini Sudah dikelompokkan Sudah dirangkum oleh Dr. Agus Dalam bukunya Kemudian Klasifikasi surah Nah Klasifikasi surah Ini berarti Total ada 95 surah Di dalam Al-Quran Nah disini Saya tampilkan Contohnya 3 surah saja Contohnya Surah kedua Al-Baqarah Nah surah Al-Baqarah ini Yang mengandung Ad-Ad Quniyah Itu ada di Ayat 17 Api dan cahayanya Kemudian Ayat 19 Hujan lebat Guru dan kilat petir Di ayat 1 Surah Al-An'an Di ayat 1 2 6 3 5 Nah kemudian Klasifikasi ayat Yang ketiga Nah ini Saya tuliskan disini Surah yang di dalamnya Tidak terdapat Ad-Ad Quniyah Nah berarti Di dalamnya tidak Terdapat Ad-Ad Quniyah Ada Ada 19 Surah ini Teman-teman Ada 19 surah Yang di dalamnya Tidak mengandung Ad-Ad Quniyah Berarti selebihnya Ada mengandung Ayat Quniyah Nah diskusi Dan rekonstruksi Sains Islam Sains adalah Produk manusia Kenyataannya Kita saat ini Sains yang berkembang Hingga abad 21 Ini adalah Sains modern Yang mana Sains modern ini Berdasarkan Materialisme Dan kisah tragis Kematian Tuhannya Sedangkan kita Bangunan Sains Islam Secara seluruhan Itu harus berdasar Pada prinsip Tauhid Yang bersumber pada Wahyu Jadi setiap Bangunan ilmu Pengetahuan Lalu berpijak Pada tiga pilar utama Yaitu pilar Ontologis Aksiologis Dan epistemologis Tiga pilar Islamnya harus Jelas dibangun Pada prinsip Tauhid Yang tersari Pada kalimat La ilaha illallah Yang terdeskripsi Dalam rukun iman Dan islam Nah kalau Pilar yang pertama Tadi pilar ontologis Pilar ontologis Itu Berarti yang disorot Adalah subjek ilmunya Subjek ilmunya Jadi islam harus menerima Realitas material Maupun non material Ini ada di surah al-haq Ayat 38-39 Maka aku bersumpah Dengan apa yang kamu lihat Dengan apa yang kamu tidak lihat Berarti kita Kata Allah harus mempercayai Hal-hal yang bersifat Tampak Dan bersifat tidak Tampak Seperti itu Nah makhluk itu Tidak dibatasi Oleh material yang terindrat Tetapi juga yang Imaterial tadi Tatanan ciptaan Atau makhluk hidup Itu terdiri dari Keadaan fundamental Yaitu keadaan material Fisik Dan spiritual Nah kemudian Pilar yang kedua Adalah Berdasarkan basis Aksiologisnya Nah ini berarti Terkait dengan Tujuan ilmu pengetahuan itu Nah ini sesuai dengan Di dalam ayat Quran Al-Imran Ayat 191 Bahwa tujuan Utama ilmu pengetahuan Islam Adalah mengenal Sang kita Melalui pola-pola ciptaannya Nah pilar ketiga Adalah Pilar epistemologisnya Nah pilar epistemologi ini Adalah Bagaimana Cara Bagaimana Cara ya Bagaimana cara Ilmu pengetahuan itu Dicapai Nah disini Al-Quran Merupakan sebagai Mukdijat terbesar Nabi Muhammad Sekaligus sumber Intelektualitas Dan spiritualitas Islam Nah jadi Yang merupakan Pijakan bukan hanya Bagi agama dan Pengetahuan spiritual Melainkan juga bagi Semua jenis pengetahuan Jadi Al-Quran ini Selain Al-Quran itu Sebagai sumber petunjuk Sumber intelektualitas Sumber spiritualitas Dan juga sebagai Sumber pengetahuan Nah disini Dijelaskan di Surah An-Nahal Ayat 78 Kemudian diperkuat lagi Bahwa Al-Quran itu Sebagai petunjuk Di Surah Al-Baqarah 185 Dan juga Surah Al-Imran Ayat 138 Nah disini Saya mengambil Beberapa contoh Analisis Ayat-Ayat Konya Ya Di Salah satu surah Surah Al-Annamal Ayat 18 Disini Bercerita tentang Epistemologi Sang Ratu Nah disini Artinya Hingga apabila mereka Sampai di lembah semut Berkatalah seekor semut Hai semut-semut Masuklah ke dalam Sarang-sarangmu Agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan sentaranya Sedangkan mereka tidak menyadari Nah disini Mungkin Kalau kita Biasa Membacanya Paham ya Tidak ada yang ganjal disini Tapi kalau ditelaas Secara Ilmu Lugoh Ilmu bahasa Ada yang menarik disini Disini ada penggunaan Kata semut Nah penggunaan kata semut Disini ternyata Dia menggunakan Takmar Butoh Nah takmar butoh Berarti semutnya adalah Semut betina Nah kenapa Semut betina Berarti semut betina Ratu ya Ratu sebagai ratu Jadi pemimpin disini Pemimpin Rombongan semut tadi Adalah seorang ratu Nah ini menarik Jadi katanya Dokter Agus Ini bisa Dilakukan Penelitian lebih lanjut Kenapa Yang dijadikan pemimpin Itu malah si ratu Bukan si raja Seperti itu Kemudian yang bisa Dianalisis dari Ini juga Katanya dokter Agus Tentang pertanyaan Mengapa Al-Quran Menggunakan Hewan semut Kenapa Tidak menggunakan Hewan lain Ada apa dengan semut Nah cara menjawab Pertanyaannya tidak lain Adalah dengan Penelitian lapangan Laboratorium Jawabannya sudah dikuat Ternyata oleh Para ilmu di luar Islam Di majalah Reader Vegas Yang terbit Pada dasar Wasa 1970-an Menguraikan Keistimewaan semut Ada lima keistimewaan semut Yang pertama Ternyata komunitas semut Itu mempunyai sistem Atau struktur Kemasyarakatan lengkap Dengan pembagian tugasnya Kemudian yang kedua Masyarakat semut Mengenal sistem Peperangan kolektif Tiga Semut mengenal sistem Perbudakan Kemudian yang keempat Semut mengenal sistem Peternakan Yang kelima Semut mengenali Sistem navigasi yang baik Nah ini Mungkin alasan Kenapa Allah memilih Semut Di dalam Kedalam hewan Yang Menjadi Menjadi Yang menjadi ketemu Apa Hewan yang ketemu Dengan rombongan Nabi Sulaiman ini Seperti itu Kemudian Ayat Selanjutnya berkaitan Dengan mekanika kuantum Teman-teman Tentang pasangan Nah tentang pasangan Mungkin di pikiran kita Kalau pasangan berkaitan Dengan Laki-laki perempuan Dengan hitam putih Dengan Mungkin dengan Siang dan malam Seperti itu Jadi Pasangan disini Ada yang Paling kecil Ternyata Mungkin Kalau ada yang Pernah dengar Elektron Sama positron Nah jadi itu Unsur terkecil Pasangan adalah Elektron Sama positron Ayat-ayat yang Menguatkan tentang Pasangan ini Ada di surah Al-Jurup Ayat 12 Kemudian surah Azariyat Ayat 49 Dan surah Yasin Ayat 36 Nah disini Pasangan yang tidak Diketahui oleh orang banyak Adalah pasangan Elektron Positron Nah Mekanika bagi teori yang sangat-sangat kecil Seperti atom dan isinya Nah sedangkan teori relatifitas Ini merupakan teori mekanika Bagi objek-objek yang bergerak dengan Kecepatan mendekati Kecepatan cahaya Nah ini Teori-teori yang ditemukan oleh Para ahli fisikawan barat Yang membahas tentang Hal-hal terkecil Seperti atom tadi Itu masuk di Masuk di bagian mekanika kuantum Dan untuk yang membahas Masalah tentang cahaya Sesuatu yang tidak bisa kita tangkap Itu masuk di teori Relativitas namanya Nah disini teman-teman Di dalam bukunya Dokter Agus menekankan Kepada pembaca Agar dalam rangka membangun Sain Islam Khususnya kita nih Angkatan muda Harus berbondong-bondong Memasuki dunia sains Lebih dahulu katanya beliau Harus ada dalam jumlah besar Anak-anak muda Islam Yang terjun Bergelut Dengan tekun Dan bekerja dengan Konsisten dan total Sebagai ilmuwan di laboratorium-laboratorium Tanpa itu Kita jangan mimpi Ada sains di dunia Islam Baik sains modern Apalagi sains Islam Mengingat Penyataan juga Bahwa Al-Quran itu Disampaikan dalam bahasa Arab Maka setiap calon Ilmuwan muslim Ilmuwan muslim itu Hendaknya Melengkapi diri Dengan pemahaman bahasa Arab Dan pendukungnya Seperti ilmu nahu Sorob dan baloga Nah kita Sebagai Para pemuda Islam Itu Nggak perlu bimbang Nggak perlu bingung Juga dengan sains Apa yang digeluti Silahkan kita geluti Bidang sains Yang sesuai minat kita Sesuai passion kita Sesuai panggilan hati kita Sebenarnya Seluruh kiptaan kita Pada dasarnya Telah tunduk Pada kehendak Allah Para pemuda muslim itu Tidak perlu risau Dengan subjek Apa yang diteliti Sepanjang hatinya bersih Dan tulus Maka Al-Quran Tidak akan membiarkan Hambanya tersesat Dunia Islam Masih memerlukan Banyak ilmuwan-ilmuwan Dari berbagai bidang Hanya dengan ilmulah Selain iman Harga diri muslim Dapat kembali ditegatkan Hanya dengan ilmulah Selain iman Harga diri muslim Dapat kembali ditegatkan Kita tanpa sains Kita tidak akan mampu Mengelola sumber daya alam Yang umumnya melimpah Di negeri-negeri muslim Tanpa sains Kita hanya menjadi konsumen Tanpa sains Kita hanya menjadi penonton Menjadi penonton Menjadi penonton Di negara kita sendiri Yang hanya bergantung Dan akhirnya mudah Didikti oleh orang lain Atau didikti oleh Negara lain Nah ini untuk buku Dr. Agus Purwanto ini Teman-teman Ada dua jilid sebenarnya Yang malam ini kan Yang sebelah kiri Ayat-ayat semesta Nah kemudian yang sebelah kanan Itu nalar ayat-ayat semesta Sambungan dari Yang buku yang pertama Isinya ini lebih Yang nalar ayat-ayat semesta ini Lebih Lebih analisis lagi Lebih Kayaknya lebih tebel Sama Menjelaskan tentang ayat-ayat Yang belum dijelaskan Di buku yang pertama Jadi saling melengkapi Kedua buku ini Jadi Saya sendiri sangat Merekomendasikan Buku-buku ini dibaca Oleh siapapun Oleh Seluruh kalangan Bahkan Dr. Agus bilang Untuk kalangan awam pun Sangat Sangat dianjurkan Untuk membaca Buku ini Kalau untuk kekurangannya Buku ini Sepertinya Karena beliau basicnya Seorang fisikawan Fisikawan teoritis Banyak simbol-simbol Banyak Rumus-rumus fisika Yang tidak ada Footnotenya Yang tidak ada Penjelasannya Di glosarium Jadi Sedikit 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 susah Bagi yang belum pernah Belajar fisika Untuk membaca Di bagian itu Baik Zaza Pemelahiran Kasiran Teman-teman Mungkin ini aja Pemaparan review Yang bisa saya Sampaikan Mohon-mah Jika terdapat Salah hilap Saya kembalikan Kepada Kak Parah Terima kasih Baik Terima kasih Kak Eni Alhamdulillah Masya Allah Wah Menarik sekali Bukunya Membicarakan tentang Sains dan Al-Quran Oke Ya sebelum kita Sebelum saya Mengajukan pertanyaan Duluan Kiranya teman-teman Ada yang mau bertanya Dipersilakan Boleh langsung Raise hand Atau open mic Atau mungkin Yang bermasalah Terhadap micnya Boleh di Type Oke Kak Nurek Oh iya Afan Jadi sebelum bertanya Dan sebelum masuk ke Sesi diskusi Kita Foto bareng dulu Untuk dokumentasi Informasi Full Team Oke Gimana Kak Mariam Mungkin teman-teman yang Sedang ready Boleh On cam Untuk dokumentasi Oke siap Kita punya teman Teman musang Disini Silahkan Teman-teman lain Ada yang masih Mau on cam Untuk dokumentasi Sebelum sesi diskusi Oke Sepertinya Cukup Kak Mariam Boleh Komentasi Oke Sama ya 3 2 1 Oke Mau ada Gestur Atau gimana Kak Gini Kak Boleh Oke ini Kebanggaan Elimah ya Tiga Dua Satu Oke Terima kasih Kak Mariam Atas bantuan dokumentasinya Kita lanjut Sesi diskusi Kepada Kak Noref Formalati Dipesilkan Masya Allah Jazakumullah Khairan Kasih Ron Kak Erni Sudah Memberikan Pengetahuan Yang sangat Luar biasa Menurut kita Apalagi Ini adalah Salah satu Pengetahuan Yang Pada umumnya Secara Sudut pandang Indra Itu sangat sulit Masya Allah Kemudian Menjadi tertarik Dari melihat penjelasan Kr Masya Allah Mungkin Menarik ya Untuk Buku ini Memang Harus jadi koleksi Salah satunya Nah Yang Ingin Saya Pertanyakan Itu kan Apa namanya Cukup tinggi ya Untuk Diterapkan Dari Sisi Kebetulan Sisi pendidikan Karena Menurut saya Pribadi Salah satu Alam itu Adalah salah satu Yang paling banyak Menjadi Cakupan Pertanyaan Anak-anak Nah Seperti Kayak Misalnya Anak-anak itu Bertanya Sudah Kenapa Kenapa Bisa ada Alam Nah Kayaknya Kita perlu Untuk Memudahkan Terus Salah satunya Mengkaitkan juga Dengan Ayat Al-Quran Tadi Sebagaimana Penulis tadi Sampaikanlah Yang menjadi Pertanyaan Apakah Di dalam Buku itu Ada Salah satu Terapan Mungkin ya Atau Tips Dari Penulis Bagaimana Caranya Bisa Mengembangkan Atau Menumbuhkan Kepada Anak Begitu Karena Kebetulan Tiap hari Interaksinya Sama anak Kecil Mungkin itu Yang menjadi Pertanyaannya Oke Boleh Kak Erni Silahkan Masih Langsung Dijawab Kak Farah Baik Terima kasih Syukron Kak Nurefor Mawati Atas pertanyaannya Untuk Baik Untuk Penulisan Dokter Agus Di Buku ini Sebenarnya Tidak Ada Ini Tidak Tips Untuk Penyampaian Ke Anak-anak Mungkin Nah Beliau Disini Karena Background Beliau Seorang Scientist Ilmuwan Fisika Teoritis Jadi beliau Memang Mengklasifikasikan Pertamanya Terus Di belakangnya Baru Beliau Menjelaskan Persubab Dan Disini Jujur Untuk Di beberapa Subbab Memang Bahasannya Sangat tinggi Karena Untuk Proses Riset Beliau Kan Harus Dengan Riset Fisika Teoritis Jadi Banyak Pemaparan Rumus Rumus Pemaparan Rumus Rumus Fisika Itu Sendiri Jadi Kalau Untuk Diterapkan Mungkin Disampaikan Ke Anak-anak Sekolah Dasar Seperti itu Atau Anak-anak SMP Masih Terlalu Berat Disini Kak Refor Mungkin Bisa Ngambil Beberapa Contoh Ayat Yang Mudah Dipahami Saja Menurut Saya Disini Nah Misalkan Kalau Untuk Ayat-ayat Yang Agak Mudah Disini Kayak Seperti Epistemologi Semut Tadi Itu Termasuk Agak Ringan Digelaskan Beliau Disini Cuma Kalau Berkaitan Dengan Materi-materi Misalkan Tentang Mekanika Kuantum Tentang Relativitas Nah Disini Banyak Pemaparan Rumus-rumus Gitu Kak Refor Kalau Dibukuasinya Jadi Kalau Untuk Mungkin Referensi Buku Untuk Bisa Disampaikan Ke Anak-anak Gitu Ya Anak-anak Sekolah Antum Bisa Memakai Buku Ini Cuma Nanti Antum Olah Lagi Untuk Bahasanya Nah Seperti Itu Insyaallah Siap Siap Kak Ernie Jazakumlah Kairan 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 Terima kasih Kak Ernie Atas pertanyaannya Teman-teman lain Silahkan Ada yang Memajukan pertanyaan Boleh langsung Unmic Oke Kak Nis Silahkan Kak Nis Terima kasih Kak Far Ya Honor Sekali ya Bagaimana Tadi Ada Berapa Kak 460 750 750 750 Ayat-ayat Masyaallah Banyak banget Ya Itu Berarti kan Saya Nggak kebanyakan Maksudnya Sebelumnya Ada 750 Ayat-ayat Kaunia Ya Dan Mungkin Kalau tadi Itu kan Kita teliti ya Dengan Satu ayat Terus kayak Kita meminculkan Pertanyaan gitu Kok ini Sedetul itu gitu Maksudnya Ngomongin tentang semut Tapi langsung Keratus semut Berarti Kita sebelumnya Emang punya pengetahuan Dan kita teliti Terhadap Mungkin yang ingin Saya tanyakan adalah Agar kita Kita menjadi seorang Apa ya Seseorang yang punya Curiosity yang Tinggi gitu Dan Tadi ya Kita memikirkan Ayat-ayat Kaunia Terus kita Menelitinya Berarti Apakah hanya Dengan satu cara ya Kalau tadi kan Dari ayat Al-Quran Itu jadi dasar Untuk kita meneliti Atau Kira-kira Kayak gimana Maksudnya Apakah dari Fenomena yang ada Terus kita Bisa cari Al-Quran Atau idealnya itu Kita cari di Al-Quran dulu Baru kita kritik Kalau menurut Kak Erni Gimana Jadi kalau Dari Penulis Idealnya itu Kita Mengambil Ayat-ayat Kaunia Tadi yang ada Di Al-Quran Sebagai Basic Konstruksi ilmu Pengetahuannya Jadi sebagai Dasarnya Jadi kan Ad-Ad Kaunia di Al-Quran itu Istilahnya Keyword Keyword Kata kuncinya Kata kuncinya Nah selanjutnya Al-Quran sudah memberikan Kata kunci Yang sebagai ilmuwan Mengembangkan Mengembangkannya Tadi dengan Lima cara tadi Dengan Memahami Mendiskusikannya Kemudian Meneliti Lebih Meneliti Lebih Lanjut Kandungan Kandungan Ayatnya Terus Meneliti Setelah Meneliti Kandungannya Kemudian Meneliti Dalam skup Lapangan Atau laboratorium Seperti itu Kemudian Hasil lahirnya Akan dihasilkan Produk Produknya itu Bisa jadi Produk Barang Atau Terobosan-terobosan Baru Di dalam Science Itu Kak Marian Terima kasih Kak Penjelasannya Sudah Difasilitasi Step by step Step by step Terima kasih Kak Marian Atas pertanyaannya Teman-teman lain Silahkan Yang mau Bertanya Menyanggah Atau Beri saran Ya Silahkan Menambah Mungkin ada Yang Punya Bacaan Yang serupa Silahkan Mungkin ada yang Pernah baca Bukunya juga Ya Kanan-kan Yang berbeda Silahkan Kak maaf S1 S1 nya Penulis Dimana tadi S1 Kimia Kak S1 Kimia Oke Sambil Menunggu Teman-teman Yang lain Mungkin Saya boleh Pertanyaan Boleh 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 Ya sebenarnya Banyak sekali Hal menarik yang bisa Kita tanyakan Dan ulit Dari buku tersebut Jadi saya juga Merasa Terlalu Untuk membaca Bagi tadi ada Bab Tentang astronomi Betul Ya menarik sekali Nah Ada di highlight Terkait dengan Ada dua ilmuwan muslim Sebetulnya yang sudah Pernah memenangkan Nobel Ya Kak Orang Pakistan Dan orang Mesir Tapi mereka semua Pindah ke Inggris Dan Amerika Nah Fenomena Brain Drain Apa tadi ya Kak Brain drain Ya benar Brain drain itu Sebetulnya Apa Apa sih sebetulnya Penyebab Utamanya Apakah memang Dari negara ISAM sendiri Yang tidak Memfasilitasi Dan tidak Men-support Penelitian-penelitian Sains Yang pada akhirnya Membuat mereka pindah Atau mungkin memang Sejak awal Mereka sendiri Mereka yang mau berkembang Di sana Atau seperti apa Mungkin kalau Yang saya Pahami Kak Parah Itu terjadi Brain drain ini Karena Memang Lemahnya Semangat Keilmuan Sains di negara-negara ISAM Kak Parah Nah jadi Para ilmuwan ini Orang-orang Hebat gitu ya Orang-orang Yang Sampai bisa Meraih Nobel tadi Stuck gitu loh Mau Mengembangkan Penelitian Keilmuannya Di negara-negara ISAM Seperti itu Karena Tidak ini Masyarakatnya Juga apa ya Mungkin Masyarakatnya Enggak Antusias Antusiasnya Kurang Seperti itu Nah tadi kan Dijelaskan Di pendahuluan Juga ya Nah bahwa Masyarakat Muslim itu Masih Pengamalannya Hanya sekedar Esoteris gitu Masyarakat Bahannya Pada bertaku Pada Yang penting Melaksanakan Solat Masih dalam Dirana fikih Ilmu fikih Katanya Dr. Agus Tidak Tidak terlalu Memperhatikan Teoritis Dan praktisnya Dalam Ilmu Sains Seperti itu Nah gitu Kak Parah Jadi memang Apa ya Mungkin Tidak ada Si para peneliti ini Memiliki Berbagai Ini juga sih Berbagai Kendala Khususnya terkait Giroh Giroh masyarakat Islam Yang tidak terlalu Bersemangat dalam Mendalami ilmu Sains Nah itu yang Saya tangkap Kak Parah Dari Pemaparan penulis Oh iya iya Kak Maaf tadi juga Saya sempat Keluar Jadi mungkin Dengarnya sepotong Kayak dengan Kurangnya Giroh Masyarakat Musim sendiri Sains Dan ini Kalau Boleh ini sedikit ya Beberapa waktu lalu Juga sempat denger Mungkin temen-temen Juga ada yang pernah nonton Videonya Kak Endgame Punyanya Pak Pak Gita Gita Yang judulnya apa Kak Apa ya Tentang Pokoknya tentang Para saintis sih Sedepan Saitis Ya pasti pernah nontonnya Nah itu juga Mereka semua berkarya Di luar negeri gitu Walaupun saya gak tau Sebetulnya agama mereka apa Tapi Dalam artian Mereka sebagai orang Indonesia Juga Berkaryanya Sebagai saintis itu Akhirnya di luar negeri ya Di Inggris Di Jepang Gitu Apa memang Kita juga Ya Termasuk yang tidak Memfasilitasi atau tidak Bahkan mungkin Secara perkembangan teknologi Sains Belum mumpun ya Kak Fasilitas Fasilitasnya Jadi memang Kendalanya holistik kan Kak ya Dari Kalangan Umat Islam itu sendiri Bahkan sampai ke para elitnya Berarti sampai ke Fasilitas-fasilitas Juga Memang Perlu dibenahi Gitu Kak Kalau dari bukunya sendiri Ini Kak Gimana sih kesan Kak Ernie sebagai Ini ya Tadi Kalau sebagai Apa Seorang Memang berlatar belakang Science Gitu Terhadap buku itu Gimana Dari el sampai akhir Gimana Apa Pendulis itu Menyampaikan Gagasannya Apakah Bisa direalisasikan Menjadi Potongan-potongan Apa Aksi yang lebih kecil Kak Atau mungkin Masih terlalu tinggi Karena Memang isinya Hanya sebatas konsep Kak Bukan sebatas ya Baru sampai pada Tahapan konsep Atau seperti apa Maaf Kak Para Boleh diulangi Tadi Kak Para Iya Jadi kalau Dari KNI sendiri Sebagai pembaca Buku itu Kira-kira menurutkan Gimana nih Karena punya latar belakang Science Apakah buku itu Poin yang disampaikan Oleh Pak Agus ya Agus ya Iya Beliau Ada aksi-aksi Nyatakan yang bisa dilakukan Atau memang Beliau memaparkan Terkait dengan Konsep besar Baik Nah Sebenarnya Setelah membaca Buku ini Karena Awalnya Saya Baca buku ini Memang Saya tertarik gitu Pak Para Dengan Apa Dengan hikmah Atau ikbar Dari Sebuah Ayat-ayat Menarik gitu Kayak Mengulik Mengulik Ini apa Mengulik misteri Atau mengulik Ini apa ya Di ayat-ayat Itu Mengulik Ini Makna Mengulik makna Di suatu ayat itu Menurut Saya pribadi Sangat Sangat Menarik Jadi Kita Terpacu Untuk Tahu Jadi sebenarnya Ayat ini Maknanya seperti ini Ada kajaiban Jadi setiap Ayat itu memang Perlu Kita pelajari Perlu kita Kulik Makna Ilmunya Baik dari Segi Sains Atau dari segi agamanya Sangat menarik Di saya Terus Kalau dari Saran penulis Sendiri Sangat simpel Sebenarnya Jadi penulis itu Bilang Kita nih Sebagai Anak muda Beliau menekankan Kepada anak muda Untuk Tekuni Minimal Satu aja Satu Sains Satu ilmu pengetahuan Apapun Ilmu pengetahuan kan Bukan ilmu pengetahuan Alam aja Banyak Ilmu pengetahuan sosial Humaniora Dan lain Semuanya ilmu pengetahuan Kamu fokus di Ilmu pengetahuan itu Satu Dalami Kembangkan Tekuni Dengan Tekuni Dengan benar-benar Seperti itu Katanya Dokter Agus Kemudian Apa dari Dari bidang Sain yang kamu Gulitin tadi Yang bisa kamu Kontribusikan Mungkin Dari Semerawatnya Semerawatnya Problem Keilmuan kita Saat ini Katanya Dokter Agus Itu yang bisa kita lakukan Jadi Jalan aja terus Jangan Jangan Mundur ke belakang Jangan Menyerah dengan Problem Bola salju Yang kita hadapi Di belakang Jadi katanya Dokter Agus Jangan Istilahnya Jangan pantang lah Jangan pantang menyerah Pokoknya Belajar terus Katanya beliau Lakukan eksperimen-eksperimen Baik itu di laboratorium Eksperimen secara Sosial Gitu Jadi Itu sih Prop Agus Ngasih sarannya Gitu Kepada anak-anak muda Kapara Jadi jangan Jangan Apa Jangan Minder lah Jangan terkesil hati Ya Masya Terima kasih Cerny Jadi jangan terkesil hati Bagi Orang-orang Bidang Humaniora dan Sosial Oke Kak Nur Punya pertanyaan lagi Silahkan Lebih tepatnya Kayak Meminta pendapat Dari Kak Erni Kalau misalnya Di depan Kak Erni Ini secara pribadi Bukan secara penulis Menurut saya Minat Menurut saya Pengetahuan dari sisi Sains itu Kalau misalnya Tidak Tidak based on Rasa suka Atau Rasa ketertarikan Ya segala sesuatu Sebenarnya Tidak akan mau Terjun Atau Tenggelam Di dalam Nah kemudian Saya juga Saya pribadi juga Menyadari Ketika Hal itu Harus menjadi Sebuah kebutuhan Untuk Untuk Ketertarikan Antara Multidisiplin ilmu Berarti Nah Saya ingin Menanyakan Kepada Kak Erni Kalau misalnya Di depan Kak Erni Ada anak Sosok Pendidikan Yang sedang kuliah Berarti dia masih Masa Sedang aktif Terus Ada juga Yang anti Dengan Sains Mungkin yang Karena Antinya bukan Karena belum Mempelajari Tapi karena melihat Itu adalah Susah dengan Rumus-rumus Kemudian Ada anak Pendidikan Eh anak Sudah ya Anak pendidikan Anak psikologi Terus ada Anak Bahasa Terus ada Anak Di depan Kak Erni Di depan Kak Erni Itu Nah Pesan Kak Erni Sebagai sosok Yang sudah belajar Apa namanya Yang sudah Punya pengalaman Belajar kimia Kemudian Nimbrung ke Filsafat Itu Mau ngasih Pesan apa Yang secara Umum ke mereka Gitu Kak Baik Berarti Pesan Ana gitu ya Ke Kawan-kawan Yang Disiplin ilmu Lain gitu ya Kak Repot Betul Kak Nah Betul Nah jadi Personality Personality Nah jadi Penting sih Kalau menurut Saya pribadi Kita Gabung gitu Gabung Atau memiliki Pertemanan Lintas Disiplin ilmu Kita Nah karena Keilmuan ini Menurut Ana Pribadi Tidak bisa Hanya Parsial gitu Hanya Satu ilmu aja Kita ketahui Kita harus mengetahui Banyak ilmu Gitu Nah jadi Pesan Ana Mungkin Kalau di suatu Forum Atau ketemu Teman-teman yang Lintas Lintas bidang Gitu ya Ya Ana pesan Begini Misalkan Kak Repor Gitu ya Kak Repor kan Langsung ke Kak Repor aja Misalkan Kak Repor kan Basicnya Pendidikan Pendidikan Bahasa Arab Masya Allah Pendidikan Bahasa Arab Nah gitu Jadi Pesan anak Ke Kak Repor Tetap Lanjutkan Lanjutkan Apa Disiplin ilmu Kak Antum Kak Repor Nah gitu Tetap Apa ya Tetap Lakukan Pendalaman Lebih dalam Tentang Apa itu pendidikan Tentang Apa itu Bahasa Arab Terus Implementasinya Di anak-anak Di masyarakat Seperti apa Jadi Gitu sih Karena Mungkin Di pendidikan ya Di pendidikan kan juga Lumayan Riwah ya Sangat Sangat Problemnya juga Sangat Sangat banyak Di pendidikan Jadi Sangat Memerlukan Orang-orang Yang Sangguh Untuk bisa Berkontribusilah Memberikan solusinya Kepada pendidikan Gitu Kak Repor Apakah ini Sudah terjawab Kak Repor Atau Masih Belum Terjawab Belum masih kurang Alhamdulillah Menjawab Kak Untuk Terus belajar Dan Bisa tahu Bidang ilmu Nah gitu Gini Biar Mungkin Kak Repor Tertarikan Di dunia Pendidikan Nah dan Melihat banyak Problem Banyak celah Yang akan diperbaiki Di pendidikan Nah at least Berarti Kak Repor Harus Kalau bisa jadi Ahli Di situ Nah dalami Sedalami Sedalam mungkin Berarti Kak Repor Untuk bisa Berkontribusi Pada dunia pendidikan Lebih baik Nah gitu Bagaimana kan Enkor Insya Allah Bismillah Mohon doanya Semoga berkah Semoga bisa Mempelajari semuanya Ruang Kayak gini Emang Sangat membantu ya Masya Allah Untuk sharing Silahkan Kakak-kakak yang sudah berhadir Ditanyakan aja Oh ada nih Kak Di kolom chat Dari Kak Isan Oh dari Kak Isan Oke Dalam sebenarnya paradigma Vicky Penyebab terpuruknya Indonesia itu Apakah dari pengembangannya Atau dari pemerintahnya Gimana Sudah cukup dipahami Pertanyaannya Atau mau Sudah Sudah cukup Dari pengembangannya Kak Isan Yang menyebabkan Terpuruknya Indonesia Yang menyebabkan Terpuruknya Atau melemahnya Minat masyarakat Di sains itu Nah karena Sifat Kelalaian tadi Kak Ini Kak Isan Kelalaian kita Sebagai umat muslim Terhadap Implementasi At-At-Konia tadi Nah disitu Dokter Dokter Agus Agus Purwanto Dalam seminarnya Membahas Tentang Paradigma Fiki tadi Yang mana Beliau menekankan Itu Kak Isan Beliau menekankan Pendapat Dari Ulama besar Ulama Mesir tadi Ulama Sheikh Tontowi Tentang Bagaimana Fokus kita Di umat muslim ini Hanya pada perkara Fiki saja Yang 150 ayat tadi Tetapi Ayat-ayat Konia Yang 750 Tidak tersentuh Sangat Tersentuh Mungkin Informasi juga Kak Bahwa Ulama-ulama Kita yang menulis Kitab-kitab Ayat-ayat Konia ini Kitab-kitab Yang membahas tentang Alam Semesta Itu Sangat sedikit Saya hanya Saya sendiri Baru menemukan Kayaknya baru tiga deh Tiga kitab Mohon maaf Kalau saya salah Tapi saya baru menemukan tiga Yaitu kitab Tafsir Al-Jawahir tadi Kemudian Ada Tafsir Salman Tafsir Salman ini Buatan produk dalam negeri Buatan ITB Nah itu pun Mereka dari Multidisipliner Bidang keilmuan Kalau yang Tafsir Salman Kemudian ada Aduh Anda lupa satunya Nah pokoknya Sangat sedikit Sudah sampai lima gitu Kitabnya saya temukan Yang membahas tentang Pure Full membahas tentang Etatconia Sangat sedikit Nah sedangkan Kalau kitab pikir Ribuan ya Kitabnya yang dihasilkan Ribuan ulama Menghasilkan kitab-kitab pikir Jadi disini ada ketimpangan Jadi isu ini yang dibawa Oleh Dokter Agus Perwanto Dalam seminarnya ini Nah untuk menggerakkan lagi Para ilmuwan Cendikiawan Para ulama Untuk bisa Bisa mengulik Bisa menghasilkan karya Etatconia Nah gitu Yang sepenangkap Saya Kak Isan Apakah Sudah ini Apakah Sudah terjawab Kak Isan ya Bagaimana Kak Isan Sepertinya cukup Kak Oh cukup Ada pertanyaan Kak Di bawah Pertanyaan dari Kak Zaki Disini bertanya Pada subab Mekanika Kuantum Asyariah Dokter Agus Dengan jelas Menghubungkan teori Mekanika Kuantum Dengan gagasan Islam Tapi bagaimana Pengaruh teori Mekanika Kuantum ini Terhadap konsep Akhidah dan keimanan Dalam Islam Mengingat Teori Mekanika Kuantum Cukup Signifikan Dalam Mempengaruhi Pemahaman terhadap realitas Salah satunya Melahirkan kemungkinan Interpretasi Banyak dunia Atau multiverse Sebagaimana Diskusi pemahaman Alam semesta Yang disyaptakan Dan kemungkinan Adanya banyak dunia Yang berbeda Sambil saya Pertanyaan dari Kak Zaki Sambil Kak Ernie Memahami Pertanyaan dari Kak Zaki Mungkin ada Teman-teman yang Mau mengajukan Pertanyaan lagi Atau mungkin Kak Zaki Mau On mic langsung Boleh Boleh Silahkan Mungkin belum bisa Kak Gimana Mau langsung dijawab Mekanika kuantum Mekanika kuantum ya Jawaban untuk Kak Zaki Depending sementar ya Sambil menunggu KRI Dipersilakan Mariam Mungkin tadi Sempat di mention ya Tentang kisah semut Terus ada Dicantumkan Semut itu Apa Mengenali Sistem perbudakan Mungkin bisa Mungkin dijelaskan Lebih dalam sedikit Bagaimana Bisa Memahami Hal itu Dan Sehingga mendapat Kesimpulan tersebut Terima kasih Baik Terima kasih Kak Parah Saya izin menjawab Pertanyaan Kak Nis Nis Mariam dulu Boleh Ya silahkan Tentang epistemologi Sang Ratu tadi ya Kak Mariam Baik Nah disini Syukuran Kak Mariam Pertanyaannya Mungkin Harus Dibitalkan Memang ini Penjelasannya Terkait Surah Anamal Ayat 18 tadi Jadi Itu Kalau yang Epistemologi Sang Ratu ini Doktor Agus Dia Pakai Dua Dua Metode Dalam Menganalisisnya Yang pertama Itu dari Lugohnya Dari bahasa Nah disini Saya bacakan Itu Nah katanya Doktor Agus Disini Kak Nah kita Yang baru Belajar bahasa Arab Tentu Melihat sesuatu Yang kurang Dalam terjemahan Tersebut Nah Yang sudah Belajar bahasa Arab Terjemahan Minimum Kolat 6 latun Nah Tadi ada Tadi ada Terjemahan Apa Ayat yang Berbunyi Kolat 6 latun Itu mestinya telah Berkata Seekor semut Betina Bukan telah Berkata Seekor semut Tanpa kata Betina Kata beliau Alasannya 6 latun Nah 6 latun Berarti 6 latun ini Membawa tanda Takmar butoh ya Di atasnya Nah itu sebagai tanda Bagi isim Semut betina Bukan semut Jantan Berarti kalau semut Jantan 6 6 lun Nah sehingga Semut yang dimaksud Adalah semut Betina Bukan semut Jantan Demikian pula Kata yang mendahuluinya Adalah kalat Yang bersal dari Kola Dan disadari Hia yakni Isim domir Yang menunjuk Subjek mu'anas Dan mu'frot Perempuan tunggal Nah disini Dr. Agus juga Lumayan detail Menjelaskan Menjelaskan Nahunya disini Di dalam buku Ayat-ayat semesta ini Nah jadi Kemudian Sang semut Betina Sedang menyeru Ya ayuha'al namlu Yang berarti Wahai para semut Keterangan ini Diperjelas dengan Kalimat lanjutannya Udukulu Masakinakum Menggunakan Filamar disitu Kak Mary Menggunakan Filamar Kata kerja perintah Yang berarti Masuklah ke dalam Rumah-rumah kalian Artinya Sang semut ini Sang semut Betina ini Sedang memerintah Pasukannya Atau rombongannya Untuk masuk ke lubang Selanjutnya Kita melakukan Imajinasi Atau personifikasi Di dalam kehidupan manusia Nah jadi Kalau kita kaitkan Dengan kehidupan kita Sebagai manusia Yang Biasanya Merintah-merintah itu Siapa Yang merintah-merintah itu Pemimpinan kan Biasanya Yang merintah-merintah Seperti Camat Bupati Gubernur Presiden Seperti itu Artinya Berarti semut Betina tersebut Adalah pemimpin Bagi para semut Nah karena Betina Pakai takmar butuh Tadi Maka semut Semut yang dimasuk Dalam Al-Quran Adalah ratu Nah demikian Berarti terjemahan Yang paling pas Jadi terjemahan Yang paling pas Adalah Hingga apabila Mereka sampai Di lembah semut Berkatalah Sang ratu semut Hai semut-semut Masuklah ke dalam Sarang-sarangmu Agar kamu Tidak diinjak Oleh Sulaiman Dan tentaranya Sedangkan mereka Tidak menyadari Nah gitu Tetapi Jika kita buka Terjemahan Al-Quran Dalam bahasa Indonesia Tidak satupun Yang menerjemahkan Kalat Namlatun Dengan berkata Ratu semut Kecuali Mahmud Yunus Yang menerjemahkan Dengan berkata Raja semut Meski raja Dan ratu Dapat mempunyai Peran sama Tetapi keduanya Berbeda dalam jenis Kelamin Laki-laki perempuan Atau jantan betina Terjemahan Departemen Agama RI Dalam bahasa Jawa Menyebut Ratune semut Nah terjemahan ini Selain kurang tegas Karena menggunakan Tanda kurung Ratune Nah dalam bahasa Jawa Ratu juga Bermakna raja Yang laki-laki Seperti banyak Digunakan dalam Pungkapan Pewayangan Prabu Punta Dewa Ratu Ingga Marta Prabu Baladewa Ratu Ingman Mandura Prabu Kresna Ratu Ing Dua Rawati Dan Baladewa Ratu Ing Mandura Prabu Kresna Ratu Ing Dua Rawati Dan seterusnya Nah pengetrian ini Juga digunakan Dalam menerjemahkan Surah Anas E2 Malikin Nas Dengan ingkaran Ngaratonia Malikin Nas Atau yang Merajai Manusia Nah disini Hasil analisis Bahasa Dalam surat Anamal Ayat 18 Tadi menyatakan Bahwa Pimpinan komunitas Semut ini Adalah Ratu Nah kita sepakat Karena analisis Beliau tadi Dari segi Lugoh Dari segi Nausorobnya Nah biolog Atau Zolog Muslim Dapat menjadikan Pemahaman ini Sebagai starting point Atau titik Tolak penelitiannya Ratu bagi semut Adalah hasil analisis Bahasa Bukan teks Apa adanya Dari kitab suci Al-Malikatu Ratu Bandingkan dengan Keistimewan lebah Khususnya tentang Sarang dan Kasiat lebah Seperti yang tersurat Dalam surah An-Nahal Ayat 68-69 Jadi dapat Ditarik kesimpulan Ini Kak Mariam Al-Quran itu Pertama Al-Quran Menyatakan secara jelas Bahwa lebah itu Diberi wahyu Agar membangun Rumah-rumah mereka Di gunung-gunung Dan pepohonan Dan makan buah-buahan Nah kedua Meninformasikan Bahwa dari perut lebah Ini keluar Cairan yang dapat Diminum dan berfungsi Sebagai obat Dari ayat-ayat ini Rahasia kelebihan Dan keutamaan Lebah relatif jelas Dan mudah dipahami Nah semua disampaikan Menggunakan redaksi Yang sangat jelas Tanpa perlu analisis Bahasa sebagaimana Kasus semut Nah jadi Kalau yang kasus semut Bisura An-Nahal tadi Itu lebih Lebih jelas gitu Dibanding dengan Kasus yang semut Kasus yang semut ini Kita harus melakukan Analisis dari segi lugohnya Nah karena ratu Merupakan hasil Atau kesimpulan Dari analisis bahasa Maka langkah selanjutnya Adalah konfirmasi lapangan Atau laboratorium Nah jadi setelah Setelah dilakukan Analisis lugoh Dilakukanlah analisis Laboratorium Nah dalam proses ilmiah ini Ratu semut dimunculkan Sebagai hipotesis Yang diuji Kebenarannya Melalui langkah-langkah Atau eksperimen Rencana di laboratorium Inilah contoh Dan bentuk konkret Epistemologi Islam Sumber informasi awal Bagi ilmu kita Adalah kan dari Al-Quran Bukan dari mitos Keraguan Atau Curiosity semata Nah gitu Nah setelah Nah jadi yang Alasan Ada lima Penemuan dari ilmuwan Ilmuwan barat tadi Tentang keistimewaan Semut dibandingkan Yang lainnya Itu dari proses Hasil Lapangan Eksperimen lapangan Atau laboratorium Seperti itu Kak Maria Oke menarik Terima kasih Kak sudah menjelaskan Secara mendalam Sama-sama Kak Nah mungkin Ya Menemukan Sedikit Terkait dengan Boleh Boleh Kak Apakah masih di surat yang sama Atau Tidak ya Kayaknya masih di surat yang sama sih Kalau gak salah ketika Semut itu Mau tadi kan Masuk karena takut terinjak oleh Apa pasukannya Nabi Sulaiman Conteksnya Eh Redaksi yang dipakai adalah Karena nanti kita tuh Pecah Pecah atau hancur Kalau gak salah pecah gitu kan Nah disitu kan Akhirnya dikritik juga tuh Sama para ilmu Kok pecah gitu kan Kenapa bukan hancur Atau mati gitu Yang dipakai Secara bahasanya gitu Ternyata setelah diteliti Semut Semut itu Punya struktur Tubuh Yang menyerupai Kaca Jadi kalau misalkan Dia mati Itu bisa disebut Pecah gitu Allah Alam nanti Mungkin bisa dicari Lebih 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 detailnya ya Menarik kak Iya kak Menarik kak Terkait ini ya Terkait Konstruk Badannya semut Berarti ya kak ya Iya iya Betul Jadi itu membuktikan Bahwa Al-Quran itu Tidak pernah keliru Dan sangat detail Iya betul Sangat Ini tadi Mungkin saya bantu ya kak Memahami pertanyaan Dari kak Gaki Tadi juga saya Sebabat Beliau ini bertanya Tentang bagaimana Pengaruh Teori mekanika kuantum Terhadap akidah Dan keimanan Dalam Islam Karena memang Apa Teori mekanika kuantum itu Sampai saat ini Ternyata menjadi Salah satu Yang mempengaruhi Adanya pemahaman Terhadap realitas Terus dia melahirkan Interpretasi Seperti Multiverse Yang mungkin banyak Sekarang dibahas Gimana kak Mungkin mau bantu Dijau Tadi kalau Pertanyaan kak Gaki Ini juga Kayaknya ada Menyinggung Tentang Mekanika Kuantum Dari Sisi Konsep akidahnya Keimanan dalam Islam Nah berarti itu ada Prinsip-prinsip Dalam teori kuantum Itu yang tidak sama Dengan dunia yang kita Tinggali saat ini Kak Jadi Semisal Prinsip Ada namanya Prinsip ketidakpastian Dimana Sainis itu Tidak bisa memprediksi Posisi partikel Di dunia kuantum Karena sifat Superposisinya Jadi Kalau kita ngomongin Bahasa Kuantum Itu sangat Sangat-sangat kecil Kayak Mungkin Ukurannya nano-nano Kalau nano itu berarti Sepuluh pangkat Berapa itu kak Sepuluh pangkat Min Sepuluan Kalau tidak salah Iya Sepuluh pangkat Min sepuluh Atau sepuluh pangkat Min dua puluh Sangat kecil Kalau kita berbicara kuantum Yang At least Pasti tidak bisa Kita indera Selain itu Ada pula Spooky action At a distance Yang dikatakan oleh Albert Einstein Ada dua partikel Yang berpasangan Yang mempengaruhi Satu sama lain Dan saintis ini Kak Masih Belum bisa menemukan Jawaban pasti Mengapa hal ini Bisa terjadi Nah itulah Karena keterbatasan Dari akal Dan kemampuan manusia Tapi perlu diperhatikan Ada banyak Interpretasi Yang dikemukakan Oleh saintis Terkait teori kuantum Salah satunya ini Multiverse tadi Yang dibilang Pak Zaki Nah kita garis bawahi Di sini Kak Bahwa multiverse Ini adalah Interpretasi saintis Dan belum teruji Kebenarannya Nah jadi masih Masih dalam Staf hipotesa Berarti multiverse Nah jadi Belum teruji Kak Sampai di abad 21 ini Kebenarannya Nah jadi ada Baiknya kita Tidak buru-buru Menyimpulkan gitu Bahwa Ini Juga bagian Dari Bagian dari Kuantum Nah jadi Kita gak boleh Buru-buru juga Menyambungkan Fenomena multiverse Ini dengan Akhidah Seperti itu Karena Belum teruji tadi kan Kebenarannya Kita belum tahu Benar atau tidaknya Masih Ilmuwan masih pada Tahap hipotesa Terkait multiverse Ini Nah Dan di Buku Dokter Agus Juga Gak ada Menyimpulkan Masalah multiverse Tidak sampai Pembahasan multiverse Ya Jadi Saya belum bisa Menyampaikan yang Perspektif beliau Itu Kak Mungkin Boleh Dikembalikan kepada Kak Farah Dan Kak Zaki Mungkin kalau ada yang Mau ditanyakan lagi Baik Bagaimana Kak Zaki Ada tanggapan Sambil menunggu Mungkin kalau Mau menangkapi Boleh Peacet juga Ada Tambahan referensi Kak Kemarin itu Pas banget Ada launching Buku Sains Tidak sepasti itu Ini mungkin Saya tulisnya disini Nanti teman-teman Bisa Eh Salah Oh iya Rekomendasi buku ya Iya Bisa cari Ini kemarin juga Mungkin baru Satu bulan yang lalu Baru launching Ada di Instagram Pimpin Bandung Yang diterbitkan Sama Menara Salman Jadulnya Penulisnya itu Ada orang-orang Sains Memang backgroundnya Beberapa Dosen ITB Ini dari ITB juga Berarti Kak Farah Oh iya Benar-benar Benar Dari ITB Dia ada Kelompok diskusinya Memang ini Sama Para-para Profesor Dosen Di sana Juga Menerbitkan Buku kan ya Banyak buku Berkaitan Dengan Art-Artconia Jadi Recommended lah Buat teman-teman Yang mau Banyak baca Iya Betul Dan mungkin Terutama orang-orang Yang memang ada Background science Akan lebih mudah Memang Iya Benar Benar Itu Bagaimana Kak Zaki Atau teman-teman Yang lain Mesti ada yang Mau ditanyain Di diskusikan Kak Silahkan Kalau mau ditanyakan Oke Terakhir deh Kak Mungkin Disambil buku Ayat-ayat semester Apakah KKN Punya bacaan Pendamping Lainnya Oke Yang Yang Selinier Sama buku Semesta Buku Pendamping Selain Kan Saya Membaca Buku Ayat-ayat semester Ini Terus Buku Lanjutannya Yang nalar-nalar Ayat semester Kemudian Baca juga Tafsir Jawahir Dari Sheikh Tontowi Tadi Sheikh Tontowi Jauhari Kemudian Baca juga Yang relevan Sama buku Ini Terus Baca juga Buku ini Tafsir Salman Tafsir Salman Kemudian Itu aja Kayaknya Baru lima Tapi Bukunya Ini Jujur Tebel-tebel Semua Dan Sangat Ini Sangat Full rumus Ya Lumayan Mantap Jadi itu Sudah cukup Menjadi Amunisi ya Masya Allah Kalau Ada Nemu Buku Info-info Aja Silahkan Kalau Misalkan Nanti Kedepannya Teman-teman Ada yang mau Didiskus Yang lagi Terkait Dengan Sains Dan Hal terutama Ayat-ayat Itu ya Tadi Ayat-ayat Kaunia Mungkin Lebih lanjut Japri KR Silahkan Nah Jangan lupa Untuk join Ke channel Kita Mungkin Kalau ada Teman-teman Yang sudah Join Alhamdulillah Bagi teman-teman Yang Tadi Bergabungnya Lihat dari Story Instagram Atau Gimana Dan Belum Join Silahkan Join Nanti akan Dikirimkan Linknya Link channel Untuk dapat Informasi Berkaitan Dengan Agenda Ruang Baca Selanjutnya Karena insya Allah Kita akan Rutin ya Kayak Melaksanakan Agenda Ruang Baca Ini Setiap hari Jumat Malam Dengan Tema Buku Yang Beragam Jadi Silahkan Ada di Kolom Chat Untuk Bergabung Ke Channel Whatsapp Kita Dan disana Nanti akan Dikirimkan Artikel-artikel Ilmiah Ya Kak Insya Allah Yang tidak Terlalu ilmiah Juga Tidak terlalu Populis Juga Insya Allah Bisa menjadi Amunisi yang bergizi Untuk Teman-teman Semua Dengan berbagai Topik Baik Mungkin Sebelum Kita Tutup Ada Closing Statement Dari Kak Erni Closing Statement Singkat Aja Tetap Semangat Teman-teman Di Bidang Kalian Masing-masing Tetap Semangat Di Bidang Kalian Masing-masing Geluti Dalam Berdalam Balance Antara Bidang Kalian Itu Dengan Pengetahuan Ilmu Agama Juga Insya Allah Insya Allah Bermanfaat Dunia Akhirat Semangat Teman-teman Masya Allah Cintai Cintai Passion Kalian Masing-masing Geluti Jadilah Ilmuwan Di bidang Kalian Masing-masing Oke Masya Allah Singkat Padat Berisi Jadilah Ilmuwan Di bidang Amin Semoga Teman-teman Di sini K.R. Dan semuanya Diberikan Taufik oleh Allah Untuk Mencapai Cita-citanya Hingga Menjadi Ulama Yang Ilmuwan Insya Allah Alhamdulillah Ruang baca kita Pada hari ini Sudah selesai Dengan Banyak sekali Diskusi menarik Yang insya Allah Menambah Pengetahuan kita Dan semoga Ini bisa menjadi Salah satu Buku yang Recommended Untuk teman-teman Yang mungkin Mencari-cari Bacaan yang Sangat Banyak Tapi bingung Baca apa Nah Bisa Ikuti Agenda Ruang baca Alhima Untuk tahu Apakah buku-buku tersebut Laik dibaca Secara analitis Dan mana Buku-buku yang Hanya dibaca Sambil lalu saja Gitu ya Kak Oh iya Kak Menambah sedikit Oke boleh Buku ini Buku ini sangat Recommended Selain untuk Para Mungkin para Pembelajar Sains Tapi juga Sangat Rekomendasi Buat Para ini Para Kawan-kawan Mungkin Sebagai ini Yang suka Mengisi Cerama Sebagai Da'i Sebagai Ulama Sangat Rekomendasi Karena Kadang Apa ya Karena Sangat rapi Pengelompokan Ayat-ayatnya Tadi Karena Penulis Mengklasifikasikan Ayat-ayat Kownianya Kedalam subjek Kedalam surah Kedalam ayat Jadi teman-teman Langsung bisa Misalkan Teman-teman Mau menyampaikan Materi ceramah Berkaitan dengan Fenomena Siang dan malam Nah itu langsung Merujuk ke subjeknya Aja berarti Di buku Tanpa perlu Kita Nyari Al-Quran Tanpa perlu Ngecek di Al-Quran Karena sudah Tersusun rapi Di Buku Semesta ini Itu saja Sama untuk Para pengajar Juga sangat Rekomendasi Mungkin yang Pengajar-pengajar SMA Atau dosen Nah bisa Jadi rujukan juga Oke terima kasih Kak Sepertinya itu Untuk saya juga Iya Terima kasih banyak Kak Erni Lagi-lagi Teman-teman Bagi yang ingin Mendiskusikan Terkait di buku itu Sangat terbuka Bisa hubungi Admin Al-Himah Lewat channel Bisa juga mungkin Instagram Gram KR Ya Kak Silahkan Teman-teman Ya boleh ditulis Mungkin nama Insya Ya oke Alhamdulillah 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 Kita cukupkan Diskusi kita pada Malam hari ini Semoga Bertambah ilmu Kita semua Dan apa yang Sudah dikutakan Itu bisa bermanfaat Bagi kita semua Dan berkah Tentunya Mari kita tutup Dengan Alhamdulillah Dan doa Kak Paratul Majelis Alhamdulillah 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 Tadi Kak Erni Ngirim nama IG-nya Masih Ini Pesan langsung ke aku Belum Silahkan teman-teman Bagi yang mau Diskusi lanjut Dengan Kak Erni Ya Saya sebagai Moderator Pamit undut diri Mohon maaf Bila ada salah kata Sampai bertemu Di ruang baca selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kak Erni Ilmu Kak Biba Kak Zaki Kak Nur Kak Isan Kak Teh Riri Makasih semuanya Kak Mariam Sudah keluar Sudah keluar Luar biasa Amin Selamat menikmati Terima kasih.